Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Berita bola hari ini, kompatriot Messi di timnas Argentina Di Maria. Seperti kalian tahu Di Maria sempat membela Juventus pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, sekarang dia telah pindah ke Benfica. Kalian tahu gak sih kenapa Di Maria pindah? Oke, ayo kita bahas, baru-baru ini Di Maria dengan belak-belakan menyebut Juventus hanya manis di mulut. Karena ketidakjelasan Juventus terkait perpanjangan kontraknya dan akhirnya Di Maria harus pergi dari Italia. Nah, inilah komentarnya, itu adalah tahun yang sangat sulit bagi klub, kata Di Maria. Saya tidak paham apa yang terjadi sepanjang musim saat di Juventus. Saya mencoba untuk memahami, melakukan tugas untuk dapat kesempatan bermain. Tapi pada akhirnya saya tidak banyak bermain dan itu memengaruhi keputusan saya. Saya sendiri melakukan banyak pertemuan dengan Direktur Juventus dan bukan itu yang saya diskusikan dengan pelatih. Terkadang Anda menyadari bahwa kata-kata tidak terlalu berharga? Ucap mantan pemain Paris Saint-Germain itu menambahkan. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Oke, ayo ke berita selanjutnya. Thomas Muller berubah pikiran terkait siapa yang berhak menjadi goad di dunia sepak bola. Awal tahun 2023, Muller sempat mengatakan jika dia sangat takut ketika bermain melawan Cristiano Ronaldo. Dia juga menegaskan jika bermain melawan Ronaldo lebih sulit daripada ketika bertemu Messi. Beginilah katanya, melawan Messi, segala sesuatu berjalan dengan baik di semua level dalam hal hasil, ucap Muller seperti dilansir dari Sport Skeda. Dan, di level klub, Cristiano Ronaldo adalah masalah bagi saya dan tim saya saat dia berada di Real Madrid. Dan baru-baru ini Muller berubah pikiran dengan mengatakan keanggunan Messi dan elegan. Beginilah komentar Muller, siapa yang terhebat sepanjang masa? Bagi saya goad adalah Messi karena dia membuat orang-orang berkata, saya pergi ke stadion karena keanggunannya, dan pada saat yang sama ia sangat efektif dalam mencetak gol dan meraih rekor serta gelar. Ucap Thomas Muller, Cristiano juga kandidat kuat dalam dua kategori, yakni statistik dan gelar. Namun Messi lebih halus dan elegan, kata Muller. Perlu diketahui kedua pemain ini sudah meninggalkan Eropa. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa guys.